Halo, selamat datang kembali lagi dengan gue Farhan Eriza Malam-malam jam berapa sekarang? Jam setengah 11 malam Gue bikin video dadakan Kayak tau bulat gitu kan ya Pastinya gue bakalan ngasih informasi penting Buat kalian tentang seal online Nah, tapi info ini gue dapet dari Biasa dari seal online Korea Jadi tadi temen gue di guild Inopinatum Gue ngasih tau Han di Korea ada update Update patch stage 8 Tapi terjadi bukan stage 8 Tapi beneran akan ada update di seal Korea Nah, update-nya apa sih? Langsung aja kita bahas Gak lama-lama disini ya Jadi ada namanya nanti update patch melting decomposition Nah, patch melting decomposition ini gunanya untuk memperkuat You can make the 7 patch that 9 years old even stronger Lo bisa ngebuat patch stage 7 yang udah plus 9 jadi lebih kuat lagi Gimana caranya? Caranya itu dengan patch stage 7-nya Dismelting using 6 patch or higher And the patch soul item Nah, jadi kayaknya patchnya itu nanti kita masukin ya Terus gue gak tau nih, ini patchnya emang sama dua-duanya Atau kita masukin satu patch terus jadi dua Ini patch berikutnya jadinya Dan kita pakai bahan, ada bahannya soul patch gini ya Yang kita dapetin dari nge-decomposition patch stage 5 ke atas Dan stage, ya pokoknya patch berapa aja deh kayaknya Pokoknya mulai dari patch stage 5 Kita decomposition, dapet soul-nya Kita upgrade patch stage 7 kita Buat dapetin more option gitu Nah, dengan cara ya nih patch decomposition You can obtain the patch soul item By disembling patch with more than 5 patch Nah, jadi kita bisa nge-desembling sampai 8 patch Buat dapetin soul-nya nanti Nah, soul-nya ini nanti bisa di-upgrade Di NPC patch refinder service village Nah, deket patch timer Nah, disini Nah, ini nih gue belum bisa jelasin nih Gue belum bisa jelasin Karena ini nama-namanya pakai bahasa Korea Yang pasti sih biasanya kalau yang di bawah ini Kayak kelasannya kitsune ya Jadi patchnya itu nanti kalau misalkan udah di-upgrade Dan sukses ya Kalian patchnya itu misalkan FFK Sorry, F-Mark F-Mark aja ya F-Mark plus 9 Kita upgrade nanti jadi F-Mark G Gitu Jadi kayak item, kayak equip Jadi F-Mark G F-Mark G-nya kalau di-plus 9-in ya Nanti bisa jadi naik opsinya Gitu Nah, gue gak tau sih Ini naiknya jauh atau enggak Yang pasti Dari 312 statusnya Ini mungkin attack ya Attack atau magic Ini pokoknya Ini hybrid nih soalnya Sama gitu kan ya Attacknya atau magicnya 312 Kalau plus 9 G-nya jadi 366 Defense-nya jadi 302 Nah, gue gak tau nih yang ODI mana Yang DDI mana Kayaknya sih ODI-DDI-nya ini nih Karena setau gue F-Mark itu gak nyampe 40 Cuma 35-an atau 34 Nah, terus dia bisa jadi 40 Sorry, bukan DDI Di ODI-nya Nah, karena ini kalau yang 30 ini pasti movement speed Ini 350 HP-AP Maybe ya Gue gak tau Nah, terus ini 193.800 Gue gak tau ini apanya Yang pasti 251 ini adalah Levelnya Minimum level pakenya Dan frame-nya minimum itu pretorian 798.000 The best Intinya pet G ini minimal ini Ini kalau gak salah 580.000 itu berseker nih frame-nya Gitu ya Jadi Ini info aja Quick info buat kalian Kumpulin petnya Jangan dijual dulu Jualnya Atau nanti kalian bisa pake Pas udah update Di Zill online Blade of Destiny Kenapa gue kasih info ini Padahal di Korea ini masih updating Maksudnya belum update juga Ini Kayak Di BOD itu Sekarang udah mepet-mepet Silk Korea Udah cepet gitu Jadi kita mendingan siap-siap Untuk simpen pet kalian ya Baik stage 5 Atau stage 6 Dari video gue yang sebelumnya Kalau kita absensi terus Itu kita kan nanti Di hari ke-28 Dapet pet Itu kalian simpenin Dan kalian nanti bisa jadiin soul Demayang Tapi soul-nya ini Gak bisa di trading Tadi ada bacaan yang mana ya Mana ya pet-nya Nah ini pet soul item Cannot be used For character Trading or use Jadi gak bisa di trade Gak bisa dipake Pet soul-nya cuma bisa Ya cuma bisa jadi bahan doang Tapi gak masalah Kalian simpen aja pet-nya Mungkin Kalau kalian pengen jual Ya jangan jual soul-nya Jual pet-nya Gitu ya Jadi itu aja Sedikit info malam-malam Semoga berguna Buat kalian Buat ngeprediksi Ini ke depannya Bakalan kayak gimana Gue masih belum tau Ini bisa Ini update-nya kapan Di BOD Dan mungkin aja Informasi gue disini Masih salah Gitu ya Belum akurat Yang pasti Kita tunggu aja update Di selanah Blood of Destiny Dan nanti gue bakal review Di forum-nya Oke itu aja dari gue Farah Neriza Thanks for watching Dan bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax